Halo guys, balik lagi bersama gue di Isyaka Channel. Di video kali ini gue mau melanjutin cerita mengenai like novel musuh ke Tensei. Tepatnya mengenai side story atau cerita sampingan mengenai salah satu keberadaan korban dari bencana metastasis yaitu Ghislaine. Oke langsung aja masuk ke cerita dengan judul Sang Dewi Huta. Sekitar tahun 500 dari kalender kerajaan naga berarmor di sebelah timur kerajaan Asurat tepatnya setelah pergunungan di tengah-tengah benua sentral terdapat beberapa negara kecil yang sedang dalam peperangan untuk merebutkan wilayah masing-masing. Disinilah tempat negara-negara kecil tersebut saling mempertahankan kekuasaannya dan orang-orang yang menyebutnya zona konflik. Salah satu negara yang berada di zona konflik bernama Markian Mercenary Country atau disebut negara tentara bayaran Markian. Sesuai dengan namanya, negara itu menghasilkan uang dengan menyewakan tentara bayaran kepada negara tetangganya. Negara Markian selalu bekerjasama dengan seluruh negara lainnya dengan setara dan tanpa diskriminasi. Tentara yang mereka kirim selalu ditakuti. Komandannya pun mempunyai sikap yang kalem dan bisa diandalkan. Berhidup pula dengan ahli siasat yang mereka selalu diluar dugaan dalam membuat taktik perang. Ketika mereka memasuki medan perang, mereka dapat dengan mudah membawa kemenangan kepada rekan-rekan mereka. Mereka pun dikenal sebagai simbol dari kemenangan dan ketakutan. Itulah arti dari menjadi tentara Markian. Namun, itu semata-mata adalah hasil dari kepercayaan mereka terhadap Dewi Hutan Lane. Dewi Hutan Lane adalah Dewi kepercayaan yang selalu diagung-agungkan oleh tentara Markian. Menurut legenda, Lane adalah Dewi penyelamat yang datang 100 tahun yang lalu ketika Markian dalam keadaan diambang kehancuran. Panduan yang dia berikan kepada salah satu komandan legendari saat itu berhasil menyelamatkan seluruh negeri dari bencana yang akan terjadi. Maka dari itu, seluruh tentara Markian selalu percaya bahwa apabila mereka berada di ambang kematian, Sang Dewi Hutan akan selalu menyelamatkan mereka. Dan itulah doa yang selalu mereka berikan kepada Sang Dewi. Tapi anehnya, negara tentara bayaran Markian merupakan satu-satunya negara yang mempercayai keberadaan Sang Dewi Hutan Lane. Kenapa? Jawabannya terdapat pada salah satu cerita yang sangat menarik. Tahun 417 dari kalender Raja Naga Berarmor, tahun di mana bencana teleportasi terjadi di Kerajaan Asura. Belum genap dua tahun setelah Raja dari tentara bayaran Markian mengumumkan mengenai dibentuknya negara tentara bayaran Markian di Demikran. Namun, sekarang negara itu sedang mengalami krisis kehancuran. Ini bukan hal yang jarang di zona konflik. Setiap saat selalu ada negara kecil yang terbentuk dan juga musnah di saat yang sama. Begitupun negara Markian, hal utama yang menjadi alasan krisis di Markian terjadi adalah mengenai hubungan diplomasinya dengan negara lain. Dengan seringnya Markian mengirimkan tentara bayaran ke negara lain sebagai penghasilan utama mereka, ini membuat dua negara terdekat Markian, yaitu Kerajaan Tikuto dan Kekaisaran Bros, merasa khawatir dengan adanya negara yang berbasis tentara bayaran. Dengan begitu, mereka menyatakan perang dengan negara Markian secara serentak. Dengan peperangan dengan dua negara sekaligus, Markian banyak mengalami kerugian. Mereka kehilangan setengah wilayah negara dan pertempuran terakhir pun terjadi yang kemudian akan dikenal sebagai The Site of Markian Final Battle atau lokasi pertempuran terakhir Markian. Pertempuran ini terjadi di sebuah lembah yang ditutupi hutan dan dihuni oleh berbagai monster di berbagai arah. Ejin Forest, nama hutan yang dikenal sebagai habitat yang dipenuhi oleh monster. Dengan adanya Ejin Forest, dua negara musuh ragu-ragu untuk mendekati ibu kota negara Markian. Kerajaan Markian pun memanfaatkan hal ini untuk melancarkan serangan dadakan kepada salah satu dari negara tersebut. Kerajaan Dikuto dan Kekaisaran Bros yang membuat aliansi sementara untuk menaklukkan negara Markian sedang dalam situasi yang tegang, di mana mereka harus membuat rencana untuk memperebutkan wilayah Markian yang nantinya akan dikuasai. Dengan beberapa armor dari Kekaisaran Bros yang mereka amankan dari pertarungan sebelumnya, Kerajaan Markian mengirimkan unit khusus untuk meluncurkan serangan secara tersembunyi. Bigot Marsenal, kapten dari unit ketiga di Markian, memimpin 10 orang di pasukannya menuju ke dalam hutan. Mereka menuju ke arah utara, tempat Keremah Kekaisaran Bros berada, dan juga untuk membunuh Kaisar Kekaisaran Bros yang menetap di sana. Bigot mengerti bahwa misi ini sangat penting, namun peluang mereka untuk kembali hidup bisa dikatakan tidak ada. Ada kemungkinan mereka akan ditangkap hidup-hidup dan diinterogasi secara paksa. Oleh karena itu, mereka mempercapkan diri untuk mengambil nyawa mereka sendiri. Namun dengan membawa kehormatan negaranya, mereka siap dengan apapun konsekuensinya. Bigot tidak pernah sekalipun memikirkan dia akan menjalani sebuah misi seperti seorang kesatria demi sebuah kehormatan. Bigot sendiri lahir di sebuah kelompok tentara bayaran. Ayahnya mati di pertarungan sebagai tentara bayaran. Begitu pula ibunya yang mati di pertarungan saat belum lama setelah melahirkan dirinya. Lalu dia dijual sebagai budak dan dibeli oleh kelompok yang menamai diri mereka sebagai kelompok tentara bayaran Markiet. Disanalah dia mempelajari tentang teknik berpedang dan juga tentang peperangan. Di saat itu, Bigot hanya hidup untuk mendapatkan uang. Namun dalam misi ini, Bigot yang hanya mempunyai pasukan berjumlah 10 orang yaitu 3 orang yang menguasai teknik pedang Dewa Utara tingkat menengah dan 7 orang lainnya yang tidak terkait dengan 3 teknik berpedang. Bigot sendiri merupakan swordman teknik pedang Dewa Pedang tingkat lanjut berkali-kali berhadapan dengan para monster yang mereka ketemui di hutan ini. Namun sayangnya, satu orang harus tewas. Dia diserang oleh monster Red Leaf Tiger yang merupakan monster yang paling ditakuti di hutan ini. Tapi monster itu sudah dalam keadaan luka berat sebelum bertemu mereka. Bigot hanya bisa berspekulasi bahwa seseorang yang menguasai hutan ini telah muncul ke permukaan. Namun Bigot serta pasukannya bukan satu-satunya yang berpikiran begitu. Setelah mereka berhasil melarikan diri dari monster tersebut, tiba-tiba mereka bertemu dengan sebuah grup yang juga beranggotakan 10 orang yang juga mengenakan armor dari Kekaisaran Bros. Salah seorang dari grup tersebut langsung menanyakan mengenai identitas dari grup yang Bigot pimpin. Tanpa pikir panjang, Bigot menyuruh anak buahnya untuk menyerang grup tersebut. Namun pemimpin grup yang ternyata adalah satria dari Kekaisaran Bros berspekulasi bahwa grup Bigot merupakan kelompok yang kabur karena takut mati dalam peperangan. Walaupun tebakannya salah, dalam pertarungan tersebut pasukan yang Bigot pimpin langsung dikalahkan tanpa waktu yang lama. Pada saat itu, dia tidak mengetahui bahwa grup yang mereka temui merupakan pengawal pribadi Kaisar Kekaisaran Bros. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka di dalam hutan dan bukannya mengawal Kaisar? Ini karena beberapa jam yang lalu, saat Kaisar sedang dalam berjalan di kem militer, tiba-tiba mereka diserang oleh seekor monster yang langsung melarikan diri. Namun Sang Kaisar menerima luka ringan dan sedang diberikan pengobatan karena merasakan moral tentara yang jatuh. Akhirnya Sang Kaisar menyuruh pengawal pribadinya untuk membawa jasad monster itu agar Sang Kaisar bisa mengklaim bahwa dia bertarung dengan monster tersebut dan berhasil membunuhnya. Dengan Bigot dan beberapa orang yang tersisa dari grupnya, pemimpin dari Kekaisaran Bros pun meminta agar Bigot menyerahkan diri. Ketika Bigot sedang panik, tiba-tiba terdengar suara raungan yang kencang. Lalu tiba-tiba monster berbentuk kadal sepanjang 5 meter melayang dan jatuh di hadapan mereka. Dan setelah itu, seekor binatang buas lompat di atas mayat monster kadal tersebut dan menancapkan sebuah pedang di kepala monster tersebut sambil berteriak. Belum berhenti di situ, binatang buas tersebut mendarat di tanah dan dalam hitungan detik, binatang buas itu membunuh dua kesatria dari Kekaisaran Bros. Pemimpin dari pengawal pribadi Kekaisaran Bros yang merupakan swordman teknik pedang dewa air tingkat saint mencoba untuk melancarkan serangan balik. Namun binatang buas itu menggunakan pedangnya dan mengeluarkan sebuah teknik untuk membunuh pemimpin tersebut. Itu adalah teknik Long Sword of Light teknik yang hanya bisa digunakan oleh swordman teknik dewa pedang tingkat raja dan di atasnya. Sisa dari kesatria, Kekaisaran Bros dibunuh olehnya yang mencoba membalaskan kematian dari pemimpinnya. Lalu, Digo pun menyadari binatang buas itu memiliki bentuk wanita manusia yang memiliki kulit coklat gelap dan memiliki telinga manusia hewan yang berdiri tegap serta memegang sebuah pedang bermata satu. Bigot yang tidak bisa bergerak karena tekanan yang diberikan oleh manusia hewan itu tiba-tiba merasakan hawa membunuh saat dia menatap tajam ke arah Bigot. Namun, akhirnya dia menyadari sebuah cerita yang pernah dia dengar dulu mengenai seorang raja pedang yang pernah dipanggil MacDog oleh temannya yang berasal dari tanah suci pedang. Tanpa pikir panjang, Bigot menanyakan identitas sonin wanita manusia hewan itu. Apakah Gislin dedol dia? Gislin tidak merespon pertanyaan Bigot, namun dia malah menatap tajam ke arahnya dan bertanya, Kau, apakah melihat seorang gadis berumur 12 tahun dengan rambut merah? Atau seorang laki-laki berumur 10 tahun yang ahli dalam sihir? Bigot sedikit bingung mengenai anak laki-laki yang dia tanyakan karena dia ragu bahwa ada anak berumur 10 tahun yang bisa menguasai apalagi ahli dalam sihir. Namun Bigot dengan tegas menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Setelah itu, Gislin menanyakan mengenai tempat sedang di mana dia berada. Dan Bigot menjelaskan bahwa mereka sedang berada di zona konflik yang terletak di bagian paling utara dari bagian selatan, benua tengah. Akhirnya Gislin memutuskan untuk menuju selatan untuk mencapai ke Asura. Namun Bigot memperingatkan bahwa terdapat kem musuh di sana. Tapi Gislin malah mengatakan, siapapun yang menghalangi jalanku akan kubunuh. Setelah itu, Gislin bergumam pelan. Semoga saja, Durdos bersama dengan Erisama. Aku harus cepat. Setelah mendengar itu, Bigot menjadari bahwa mereka tidaklah berbeda. Mereka sedang terburu-buru untuk menyelamatkan sesuatu. Akhirnya, Bigot menyarankan agar mereka pergi ke sana bersama. Karena Gislin tidak terlalu peduli, dia menyetujui saran itu. Entah kenapa, Bigot merasa sangat bangga. Walaupun mereka memiliki alasan yang berbeda, dia seperti sedang berjuang bersama dengan Raja Pedang untuk bertarung atas apa yang dia ingin lindungi. Dikarenakan tentara Kerajaan Dikuto yang sedang fokus di barisan depan, Bigot dan Gislin berhasil menyerang dari belakang. Raja Kerajaan Dikuto pun berpikir bahwa Kekaisaran Bros sedang menyerang mereka dikarenakan oleh armor yang dikenakan oleh Bigot dan rekannya. Namun saat Sang Deraja mencoba untuk mengamankan diri, Gislin dengan cepat membunuh Sang Deraja Dikuto dengan pedangnya. Di saat yang sama, Kaisar Bros yang curiga karena pengawalnya tidak kunjung kembali. Sang Kaisar berpura sangka bahwa Kerajaan Dikuto telah menyergap mereka karena kem mereka lah yang terdekat dengan dirinya. Kerajaan Dikuto yang marah karena berpikir Kekaisaran Bros telah membunuh Sang Deraja melancarkan serangan kepada Kekaisaran Bros. Karena mereka telah mengantisipasi bahwa Kerajaan Dikuto akan menyerang Kekaisaran Bros. Mereka berhasil untuk melawan serangan tersebut. Lalu tentara Markien yang telah bersia melihat dua negara tersebut sedang bertarung mengambil kesempatan ini. Bigot tanpa sadar sedang dikepung oleh musuh di berbagai arah. Namun dia berhasil hidup. Walaupun misi yang dibawanya mengharuskan dia untuk mati, namun saat ini dia masih berusaha untuk bertahan hidup. Karena di sana, dia melihat bayangan seseorang dengan pedangnya yang secepat kilat sedang membunuh para musuhnya. Saat tentara Kerajaan Dikuto yang sedang ribut di barisan belakang, tentara Kekaisaran Bros yang melihat Bigot dengan armor milik negaranya, salah mengira bahwa mereka adalah sekutunya. Disitulah tentara Markian masuk. Pertarungan yang kacau pun berlangsung. Bigot yang terpisah dengan Ghislaine berhasil bergabung dengan tentara Markian. Namun, Bigot masih melanjutkan pertarungannya hingga ia terkena serangan. Bigot yang mencabut anak panah dari mata kirinya mencari sang pemanah. Disitulah dia melihat Kaisar Kekaisaran Bros yang dipenggal oleh wanita manusia hewan berkuli coklat. Setelah itu, dia pun tertawa dengan keras. Bahkan para rakannya berpikir bahwa Bigot telah menjadi gila. Dan setelah itu, peperangan pun berakhir dengan kemenangan untuk negara tentara bayaran Markian. Semenjak saat itu, Bigot yang meraih penghargaan mendapatkan posisi jenderal. Dia dianggap pahlawan legendaris yang berhasil bertahan dari misi bunuh diri dan membunuh raja-kerajaan di Kutong. Setelah itu, Bigot berhasil menjalankan misi-misi lainnya hingga ia dikenal sebagai The Great General of the Markian Marsenary Country atau jenderal hebat dari negara tentara bayaran Markian. Namun, sejak saat itu ada hal aneh yang dia lakukan. Dia mulai memakai kalung yang terpahat sesosok wanita manusia hewan dan mencet pedangnya dengan warna merah. Ini adalah jimat keberuntungan kata Bigot dan pasukannya pun mulai meniru dirinya. Ketika ditanya jimat keberuntungan seperti apa itu, Bigot menjawabnya dengan Aku telah ditolong oleh Dewi saat pertempuran itu. Aku hanya mengikuti apa yang dia lakukan olehnya. Setelah itu, dari perkataan Bigotlah Dewi Hutan Lane tercipta. Dikarenakan nama Ghislaine yang terlalu susah bagi penduduk di wilayah selatan Benua Tengah untuk diucapkan, maka namanya pun dipersingkat menjadi Lane. Dia yang muncul tiba-tiba dari hutan menyelamatkan hidup dari seorang jenderal hebat dan menjadi Dewi Penyelamat. Dan begitulah orang-orang mengingatnya dengan sebutan Dewi Hutan Lane. Selama ratusan tahun, dia telah dijadikan kepercayaan dan disembah sebagai Dewi Pelindung Maritian, memberikan dukungan sepenuh hati ke semua tentara Maritian. Tentu saja, Ghislaine sendiri tidak mengetahui tentang hal ini. Begitu pula dengan Bigot, dia tidak mengetahui kemana Ghislaine pergi setelah itu, apakah dia masih hidup, apakah dia selamat dan berhasil sampai di Kerajaan Asura, apakah dia berhasil bertemu kembali dengan Nuna Muda yang berharga untuknya. Bigot Boss Orsted dan Rudeus di mana Rudeus membangun sebuah kelompok tentara bayaran yang bernama Rudo Mercenary Company yang didirikan oleh Aisha. Ada kemungkinan bahwa negara Maritian akan ikut serta dalam rencana Boss Orsted ini karena seperti yang kita tahu, bencana metastasis ini banyak merubah takdir di dunia Musoko Tensei. Mungkin saja, keturunan dari Rudeus yaitu anak ataupun cucunya akan terlibat dengan negara Maritian. ataupun bisa jadi Lara yang dikatakan merupakan seorang hero atau pahlawan karena selalu diikuti oleh Leo. Well, kita tunggu aja cerita selanjutnya. Terima kasih bagi para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini kalau kalian suka. Dan bagi kalian yang punya pendapat dan juga pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.